oke thank you very much Nurhaliza for coming up for the interview now please tell me about yourself Nurhaliza angkatan dua-dua ya oke my name is Nurhaliza my name is Nurhaliza you can call me Lisa you can call me Lisa I am 18 years old I am 18 years old 18 or 19 18 years old I come from India I come from India I live in Oibobokupang I live in Oibobokupang I live in Kupang itu saja ya terus I am graduated I graduated nggak pakai M ya I graduated oh ya from Tadikapuri airline business career Tadikapuri airline business career majoring in being majoring in being an airline an airline officer officer in August in August 2022 2022 2022 oke sudah cukup ini sudah cukup dibaca lagi coba my name is Nurhaliza yeah you can call me Diza I am 18 years old I come from India I live in Kupang I graduated from Tadikapuri airline business career majoring in being and an airline officer in August 2022 ini dibaca August ya August in August 2022 2022 2022 2022 oke number two boleh bahasa Indonesia ya why should we hire you kenapa saya harus mempekerjakan kamu ini Anda harus mempekerjakan saya karena saya memiliki kecerdasan dan kemampuan komunikasi yang baik sehingga saya ingin menjadi aset bagi perusahaan perusahaan ini oke you should hire me because kenapa tadi karena apa yang lain tolong dipersiapkan ya jadi jangan sampai seperti ini karena saya memiliki kecerdasan karena saya memiliki kecerdasan dan kemampuan komunikasi yang baik oke i have good a good communication skill sehingga saya ingin menjadi aset no 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 keinginanmu itu enggak enggak penting kenapa saya harus menerima kamu itu loh kalau kamu pengen diterima itu urusan kamu urusan saya adalah kenapa saya harus menerima kamu sebutkan dong kelebihanmu bukan keinginanmu yang kamu sebutkan umpamanya kalau saya di Sidi Bawansari Bahasa Indonesia saya lancar dong kenapa saya harus mempekerjakan anda oh karena saya menguasai bidang ini dengan baik saya sudah belajar di Tadigapuri selama 6 bulan saya juga sudah praktek ke lapangan sehingga saya menguasai bidang ini dengan baik sehingga anda harus menerima saya gitu bukan saya ingin ya itu ingin keurusan kamu bukan urusan saya ya urusan saya kenapa saya harus menerima kamu nah ini sudah you should hire me because I have a good communication skill sudah terus apa lagi alasannya dan saya tertib dalam bekerja because I have good communication skill I am also I also pay attention to detail to detail terus apa lagi sudah 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 saya sudah jadi ini ini alasan saya perusahaan menerima kamu karena kamu skill komunikasinya bagus terus kamu memperhatikan detail atau rajin ya oke silahkan dibaca you should you should you should you should don't hire me because I have a good communication skill and also pay attention and I also I also pay attention to details 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 why do you want to work at our company saya menyukai kenapa pengen bekerja di perusahaan kami saya menyukai perusahaan ini dan saya merasa tujuan saya dalam perusahaan sama yaitu memperluas pengetahuan penerbangan sehingga meningkatkan eksistensi diri ok ok in my opinion this company and I share the same vision in relation to the aviation industry vision world yang mudah-mudah saja kenapa sih jangan pakai yang ini alasan itu yang masuk akal yang yang pewawancara kamu juga gak akan kamu ngomong apa itu terus terang saya gak ngerti maksudmu gimana tuh yang di mulai dan yang sur oi suri suri tidak pakai seragam dulu mas oke ketinggalan oke gimana Nur apa alasanmu Nur saya yang bekerja di perusahaan ini Nur yang mudah dipahami kalimatnya kan bahasa Indonesia jangan pakai bahasanya Vicky Notonegoro bahasa Vicky itu yang baru aja berantem sama Aska menurut saya perusahaan Anda adalah salah satu perusahaan terbaik di Indonesia terus itu saja dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik nah gitu yang mudah saja because in my opinion this company is one of the best in Indonesia and always provides good services to passengers because in my opinion this company is one of the best in Indonesia and always provide good services to passengers services to passengers why do you want to be an airline officer kenapa pengen jadi petugas maskapai karena untuk memperoleh pengalaman yang berharga menambah wawasan budaya dan berkari di dunia penerbangan menambah wawasan budaya ada budayanya segala kenapa kenapa bahasa kamu selalu sulit seperti itu oke karena working as an airline officer can make me more experience in the field of aviation what is your weakness apa kelemahan kamu kurang mampu berbahasa inggris terus caranya dan kemudian saya belajar melalui internet dan juga belajar bahasa inggris bersama guru saya selama pendidikan di yayasan tadikapuri tapi bahasa inggrisnya masih jelek juga setelah belajar di tadikapuri jadi tetap terus belajar ya gak cuman gak cuman dari tadikapuri saja ya oke my weakness is my poor english skill english proficiency to overcome that i am committed to learn it from various sources both online and offline silahkan dibaca my weakness is my poor english proficiency 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 to overcome that i am committed 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 to learn it to learn ini dibaca learn to learn it from various sources 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 but online ini dibaca both both online and offline oke what is your greatest strength apa kekuatan terbesarmu mempunyai komitmen yang tinggi memiliki inisiatif inisiatif tinggi dapat berkomunikasi dengan baik kamu bisa berkomunikasi kan gak bisu rapi dalam bekerja dan mengatur waktu dengan baik kalau kamu bisu kamu akan punya masalah dikomunikasi aku itu ya kenapa itu kamu sebutkan sebagai kelebih wow komitmen begini jadi ketika menjawab kan bahasa indonesia jadi kamu pikirkan apakah jawabannya logis atau tidak communication skill ini kemampuan berkomunikasi umumnya public communication seperti itu maksudnya hanya kemampuan berkomunikasi oke tadi apa my greatest strength strength is that my greatest strength is that I am I have a good a high commitment ya a high a high work ethic ya work ethic jadi etos kerjanya tinggi terus apa lagi memiliki inisiatif tinggi I have also a good inisiatif in doing my job terus apa lagi dapat berkomunikasi dengan baik I have a good public communication skill and I have a good communication skill silahkan dibaca my greatest strength is that I have a high work ethic ini dibaca high 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 huruf G sama H nya gak dibaca a high high work ethic kayak kamu ketemu temenmu itu loh hi nah itu cara macam seperti itu ya hi hi work ethic I have also a good initiative 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 in doing my job and I have in doing my job and I have a good public communication skill public public communication skill how do you manage a complaint bagaimana kamu mengatasi keluhan kalau ada orang protes meluh atau menyampaikan komplain itu bagaimana kamu mengatasinya atau menghandlenya dengar keluhan dengan baik I will listen to listen to the complaint attentively menunjukkan rasa empati showing show my empathy terus berani tanggung jawab emang siapa yang hamil tanggung jawab bahasa jangan berani tanggung jawab jadi kamu berusaha menemukan solusinya ya iya sih find the solution find the problem and the solution and then memberi solusi yang cerdas dan terpat come back to the passenger with the solution silahkan baca i will listen to complain to the complain to the complain attentively so my empathy find the problem find find the problem and the solution and then come back to passenger with to the passenger back to the passenger with the solution how much is your expected salary berapa gaji yang kamu harapkan sesuai dengan kemampuan dan keterampilan saya saya harap anda bisa mempertimbangkan berapa gaji malah kamu nanya saya saya akan nanya kamu gajinya berapa yang kamu harapkan atau kalau kamu gak mau bicara gaji caranya bukan seperti itu bukan malah nanya saya menurut anda berapa saya gajinya gitu malah disuruh keluar kalau dibawa wancara seperti itu kan minta gaji berapa wancara dalam bahasa Indonesia terus kalau kamu orangnya diplomatis saya akan fresh graduate pak jadi saya rasa saya belum layak untuk bicara atau negosiasi soal gaji jadi saya serahkan ke perusahaan nah itu jawaban kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu ya kalau di wawancara ya atau ya terserah kalau kamu ingin sopan begini berdasarkan pertimbangan saya saya mengharapkan gaji dengan range 3 sampai 4 juta pak 4 juta itu dengan pertimbangan 1 juta untuk skincare 1 juta untuk makan 1 juta untuk kos 1 juta lagi untuk apa untuk tabungan usah nah seperti itu boleh nah kamu pilih yang mana kalau dipanyai gaji yang cepat dong jawabnya kan bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris sesuai keterampilan dan kemampuan saya saya percaya bahwa perusahaan Anda akan memberikan gaji yang layak berdasarkan keterampilan dan kemampuan saya jika memungkinkan saya harapkan dari 3 juta panjang muter-muter akhirnya nyebut 3 juta langsung saja oke the amount of salary that I expect gak apa-apa nyebut angka that I expect tapi harus diungkapkan dengan cara sopan that I expect gaji yang saya harapkan itu segini Pak berdasarkan pertimbangan saya kalau bahasa Indonesia the amount of salary that I expect is in the range dari 3 juta sampai berapa 3 juta saja 3 juta expect is at least 3 million minimal 3 juta ya 3 juta 3 million rupiah oke jadi nanti silahkan nanti boleh berbeda-beda cara menjawabnya tidak harus sama seperti ini silahkan dibaca the amount of salary the amount of salary that I expect is at least 3 million rupiah 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 do you have any question ada tidak pertanyaan untuk saya apa tahap selanjutnya setelah interview ini oke after this interview what should I do next seperti itu ya silahkan dibaca after this interview what should I do next oke ini akan saya copy dan saya kirimkan ke whatsapp kamu Nurhaliza silahkan dicatat dan dihafalkan tapi jangan terpaku pada nomor karena nanti kalau Miss Aini nanya random kamu akan salah jawab ya pertanyaannya apa kamu jawabnya yang mana jadi yang penting kamu ngerti pertanyaannya dan ngerti jawabannya nanti bisa dijar lagi di rekamannya ya oke berikutnya yang berlatih adalah dari cabang Johor thank you very much for coming up for the interview Surya now please tell me about yourself my name is Surya Pandika you can call me Surya oke lamban ya Surya Pandika you can call me Surya I am 19 years old now yeah I am 19 years old I live in Tajumurawa I live in Tajumurawa I graduated from Tadikapuri airline business career airline business career measuring in being measuring in being an airline official an airline officer in May 2022 in May 2022 oke Surya nanti kalau ujian apa namanya ujian interview harus pakai seragam ya ini kan baru latihan it's okay gak apa-apa gak pakai seragam tapi nanti harus pakai seragam lengkap seperti teman-teman kalau yang ujian resminya number two why should we hire you kenapa saya harus memperkerjakan kamu because I have many advantage advantage because I have I have many advantage bahasa dulu saya saja dulu ini kelihatannya agak karena saya memiliki banyak kelebihan oke kelebihan apa saya terutama dalam menangani pelanggan dan kemampuan komunikasi yang baik serta mampu bekerja sama dengan tim oke because I have a good oke I have skill in dealing with customers I also have a good public speaking skill and I am a good team player ya saya pekerja tim yang baik silahkan dibaca why do you want to work at our company mengapa kamu tak ingin bekerja di perusahaan kami kenapa kan tidak di perusahaan bapakmu saja bapakmu sendiri bisa Indonesia ya boleh karena kemampuan yang saya miliki sesuai dengan kebutuhan perusahaan ini ya karena saya lulusan dari sekolah penerbangan oke very good because my expertise is in according to this company's needs jadi expertise and educational background my educational background because my educational background is in according to this company's needs silahkan dibaca because my educational background is in accordance to this company's needs company's needs company's needs jadi sesuai dengan kebutuhan perusahaan ya oke berikutnya why do you want to be an airline staff kenapa kok pengen jadi staff maskapai alasannya apa jangan sama dengan yang atas yang atas kan gimana menjadi bagian dari staff maskapai merupakan mimpi dari dulu yang harus saya wujudkan oke because being an airline officer has been my childhood dream that I really want to realize silahkan baca because being an airline officer has been my silhon childhood my childhood dream dream that I really want to childhood dream my childhood dream my childhood dream that I really want to realize want want to realize 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 ya realize ya nanti lihat lagi rekamannya oke what is your weakness apa kelemahan kamu dan juga cebutkan caranya untuk mengatasi kelemahan kamu atau paling tidak janji apa yang akan kamu lakukan supaya kelemahan kamu ini teratasi karena kalau kelemahan itu masih ada maka akan mengganggu pekerjaan ya kan saya pribadi seorang yang pendiam dan maka saya harus butuh waktu untuk bisa bergabung dengan orang baru tetapi saya memiliki sikap keberhati-hatian dan fokus yang tinggi kalau keberhati-hatian itu itu kelebihan itu jangan disebutkan di kelemahan kelemahanmu adalah kamu sulit bergaul kalau sama orang baru caranya mengatasinya cara mengatasinya bisa dengan umpamanya saya akan coba bergaul dengan mereka dengan baik mengenal mereka mengenal teman-teman satu pekerjaan gitu kan itu caranya seperti itu seperti itu ya oke my weakness is that I don't directly blend with the new colleagues jadi saya susah ngeblendnya ya colleagues dengan teman-teman baru to overcome that I am committed saya berjanji oke to know my colleagues well and intimately jadi saya akan berjanji akan mencoba mengenal teman-teman kerja saya secara dengan baik dan dengan intim maksudnya akrab ya oke silahkan dibaca my weakness is that I don't blind directly directly blind 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 with the new colleagues colleagues ini tulisannya salah ya harusnya seperti ini colleagues ya colleagues bacanya colleagues terus to overcome that I am to overcome overcome to overcome that I am committed to know my colleagues my colleagues my colleagues well and intimately and intimately intimately what is your greatest strength apa kekuatan terbesarmu atau apa kelebihan yang kelebihanmu yang paling bisa kamu andalkan antara kelebihan-kelebihan yang lain memiliki sikap keberhati-hatian dan fokus yang tinggi mampu bekerja sama dengan tim yang baik my greatest strength my greatest strength is that I am I am I pay attention to detail I pay attention to detail kan hati-hati detail ini details terus I am a good team player terus apa lagi memiliki kemampuan luar biasa seperti yang telah terlihat dari nilai-nilai saya itu tidak perlu disebutkan IP attention to detail terus pemain tim yang baik selain itu apa lagi atau ini ini saja public speaking yang baik oke and and I have good public speaking skill oke ya silahkan dibaca my greatest strength my greatest my greatest strength strength ini dibaca strength my greatest strength 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 bukan strength tapi strength strength is that I pay attention attention ini dibaca attention I pay attention I pay attention I pay attention to detail I pay attention attention to detail I'm a good team player and I have a good public speaking How do you manage a complaint? Bagaimana kamu mengatasi kalau ada komplain dari pelanggan atau penumpang? Yang pertama dengarkan dan terima dengan baik keluhan pelanggan yang kedua tunjukkan empati yang baik I will listen to the complaint to the complaint attentively then give empathy empathy yang baik segera tangani komplain dengan cepat deal with the complaint efficiently and quickly solusi yang terbaik solusi yang terbaik come back to the passenger with the best solution silahkan di baca silahkan di baca I will listen to the complaint attentively 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 then then give empathy deal with the complaint this complaint ini dibaca complaint deal with the complaint efficiently and quickly efficiently and quickly then come back to the passenger with the best solution next how much is your expected salary berapa gaji yang kamu harapkan sebenarnya masalah gaji saya sangat fleksibel karena saya percaya dengan memberikan kontribusi yang baik gaji akan mengikuti namun jika ditanya besarnya nominal maka saya akan mengajukan risaran angka 4 sampai 5 juta dari menghitung biaya hidup saya if you ask the amount of salary i expect i would go with the range from 4 to 5 million rupiah considering my my needs my needs my needs and apa ya kebutuhan itu bahasa inggrisnya bukan my needs sebentar wait my expenses my life expenses kebutuhan hidup bahasa inggrisnya kebutuhan hidup bahasa inggris oke jadi considering the cost the cost of my life necessity please kebutuhan hidup silahkan di baca if you ask if you ask the amount of salary i expect i would ini baca would i would huruf l nya gak di baca i would i would go with the range i would go with the range i would go with the range from 4 to 5 million rupiah 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 considering the cost of my life my life my life necessities necessities ya oke good oke the last one do you have any question ada pertanyaan tidak jika saya diterima apa yang akan saya lakukan selanjutnya oke if i am if i am accepted working in this company what is the next step i need to take very good ya ini saya berikan ke WA kamu nanti silahkan ditulis lagi ya dihafalkan tapi jangan hanya menghafalkan nomor saja hafalkan dengan memahami artinya karena nanti akan random miss ini menanyakannya ya kalau kamu hanya menghafalkan nomor nanti bisa saja pertanyaan apa dijawab apa dan tidak nyambung ya tidak nyambung oke thank you surya lanjutkan rekamannya thank you very much for coming up for the interview mario francisco now please tell me about yourself my name is mario francisco securdasi i graduated from tarikapuri irland business career okay majoring majoring in being an airline officer officer tanggal berat bulan apa lulusnya bulan agustus 20 in august umur kamu berapa tidaknya sebutkan umur 19 tahun sir i am 19 years old yang lebih lengkap lagi sebutkan asalnya gitu ya tapi ini tidak apa-apa oke silahkan dibaca lagi my name is mario francisco securdasi i am 19 years old i graduated from tarikapuri airlines business career majoring in being in airlines office officer 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 in august 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 well i have the abilities skill and novel X ya dibaca dulu masuk akal nggak terus looking for i am a person with bahasa indonesia saja dulu bahasa indonesia baiklah saya baiklah saya memiliki kemampuan ketampilan dan pengetahuan sesuai dengan kriteria yang anda cari saya adalah orang yang dapat bekerja dengan cara kerja yang cerdas dan saya memiliki ketampilan dalam membuat keputusan berbicara depan umum dan tentu saja saya sangat menyukai industri ini because i have skills the skills and knowledge that you are looking that you need terus siapa lagi diulangi lagi tadi gimana baik saya memiliki kemampuan ketampilan dan pengetahuan sesuai dengan kriteria yang anda cari saya adalah orang yang dapat bekerja dengan cara yang dengan cara kerja yang saya i work with the smart working principle dan saya memiliki ketampilan dalam membuat keputusan and i am also good okay i am also a good i am also good at decision making berbicara di depan umum and at public speaking dan saya sangat baik industri ini oke and i also have passion strong passion for this industry silahkan baca because i have the skill and knowledge knowledge bukan kenul huruf k itu di depan gak pernah dibaca kalau dalam bahasa inggris kalau ada n nya kn itu huruf k nya gak dibaca knowledge because i have the skill and knowledge that you need i work with the smart working principle and i am good at this decision making ini dibaca decision decision making and at public speaking and i also have strong passion for this industry 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 why do you want to work at our company kenapa kamu pengen bekerja di perusahaan ini saya merasa senang sekali bisa bekerja di perusahaan ini kenapa karena akan menjadi kehormatan besar buat saya bisa bekerja di perusahaan sebesar ini kenapa merasa terhormat saya mendengar perusahaan ini mendapatkan kalau bahasa Indonesia masa masih baca kan bahasa Indonesia harusnya kayak orang ngobrol biasa dong kalau bahasa Indonesia itu kalau ditanya di wawancara itu karena nanti umpamanya wawancaranya dalam bahasa Indonesia harusnya seperti orang ngobrol biasa walaupun ada menernya ada tata caranya tapi mestinya jangan melihat catatan dong kenapa pengen bekerja di perusahaan ini wah ini perusahaan ini saya tahu sangat besar Pak dan salah satu yang terbesar di Indonesia makanya saya pengen bekerja di sini gitu ya kan bukan membaca kalau bahasa Indonesia saya saja masih baca gimana apalagi bahasa Inggris gimana Mario Francisco mengapa pengen bekerja di perusahaan ini jangan terlalu panjang merasa senang ya kenapa merasa senang langsung ke alasannya kalau disuruh menyebutkan kenapa kamu pengen bekerja di perusahaan ini maka alasannya adalah perusahaan ini itu apa gitu entah gede perusahaan ini perusahaan yang besar terus perusahaan ini punya track record yang bagus perusahaan ini punya catatan yang bagus dalam memperlakuan karyawannya dengan baik kayak gitu jangan saya suka bekerja nah iya suka itu alasannya apa karena perusahaan ini karena perusahaan ini kenapa perusahaan terbesar di Indonesia dan pernah mendapatkan penghargaan oke because this company based on what I read is one of the biggest in Indonesia and has been awarded yang memberi penghargaan siapa? has been awarded as the best airline ini perusahaan apa yang mau lamar ini? apa? gak dengar suaranya yang kenceng agak deket ke mic Air Asia Air Asia ya oke ya silahkan dibaca Air Asia memang terbesar di Indonesia di Indonesia atau di dimana ini? harus masuk akal loh ya jawabannya jangan mengada-ada ya karena ini kan wawancaranya beneran nanti yang kamu lamar itu Air Asia ya kan? Air Asia itu terbesar di Indonesia memang? atau salah satu yang terbesar saja atau salah satu yang terbesar itu Air Asia itu adanya dimana? di Indonesia atau di mana? saya emang gak ngerti setahu saya ada Garuda Indonesia Lion Air terus apa lagi yang di Indonesia? saya gak ngerti nah itu Air Asia berarti dimana itu? kamu harus tahu persis perusahaan yang kamu lamar itu ya itu memang ada di Indonesia atau gimana? Indonesia Indonesia ya? betul? ini jangan ngarang loh ya nanti kan kamu melamar pekerjaan itu di perusahaan apa kamu kamu baca tentang perusahaan itu ngomongnya perusahaan Angkasa Pura atau apa nanti kan kamu akan ditanyai kamu tahu dari mana perusahaan ini atau apa kalau bahasa Indonesia biasanya seperti itu apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini nah ini kamu tiba-tiba nyebut Air Asia berarti kamu nanti mau melamar ke Air Asia betul? atau ke perusahaan lain bukan Air Asia oke I give you 5 menit 5 menit untuk menentukan ini kamu melamar di perusahaan apa dan cari tahu tentang perusahaan itu jadi jawabnya itu berdasarkan fakta jangan ngarang ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kenapa pengen jadi staf bandara saat ini saya adalah mahasiswa baru yang telah lulus dalam karir bisnis penerbangan tidak ada hubungannya kenapa pengen jadi staf bandara itu jawabannya tidak nyambung mengapa itu jawabannya karena kenapa kamu cerita padaku karena kamu cantik karena pertanyaan mengapa itu jawabannya karena mengapa mengapa pengen jadi staf bandara karena saya oke untuk Mario dipersiapkan dulu jawabannya tidak nyambung semua jadi yang efektif yang efisien dalam menjawab kenapa kamu telat oh karena band saya bocor karena mengapa itu jawabannya karena jangan berbelit-belit alright Mario saya sampai pertanyaan ketiga dulu nanti dilanjutkan nanti dilanjutkan yang lain saya akan kasih ini jawabannya ke Mario Francisco pertanyaan nomor 4 silahkan dijawab dengan efisien jangan bertele-tele siapa lagi ini yang mau Roshida 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 dari angkatan 22 silahkan Roshida dari angkatan 22 yang lain dimiliki dulu ya thank you very much for coming up for the interview now please tell me now please tell me about yourself Roshida my name is Roshida but just call me Sida Roshida but just call me Sida itu udah pendek banget namanya masih dipendekin lagi Sida oke I am 21 years old I studied at a professional school in Sape I studied at a professional school at the vocational school apa? in Sape Sape itu apa? nama sekolah saya pak nama kota atau nama sekolah? nama kota pak jangan berbelit-belit tapi kalau berbelit-belit saya hentikan in Sape first and I graduated from Tadikapuri airline business career measuring in buying an airline staff measuring in being an airline staff in June 2022 in June 2022 oke sudah kan? atau masih ada lagi? sudah pak oke why should we hire you? mengapa saya harus membekerjakan kamu? karena saya bertanggung jawab dalam bekerja dapat berkomunikasi dengan baik dengan pelanggang dan disiplin dalam bekerja because apa tadi? saya? saya bertanggung jawab I am responsible terus dalam bekerja terus dapat berkomunikasi dengan baik dengan pelanggang I deal with I deal with I can I can deal with customers well terus dan disiplin dalam bekerja and I am and I am disiplin in doing in carrying out my duties duties why do you want to work at our company? kenapa ingin bekerja di perusahaan ini? karena perusahaan Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nomor 1 di Indonesia dengan pengalaman terbaik di kelas ini dan saya ingin menjadi anggota perusahaan ini because this island is the best in Indonesia terus apa lagi? adalah maskapai penerbangan nomor 1 di Indonesia dengan pengalaman terbaik di kelas ini dan saya ingin menjadi anggota perusahaan ini and I will feel honored to be working for this best airline silahkan dibaca because this airline is the best Indonesia in Indonesia in Indonesia and I will feel honored 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 bukan H A honored bukan Anerit dua suku kata honored honored to be working for this best airline ini baru pertanyaan keempat nanti kamu menangis di pertanyaan keberapa kenapa pengen jadi staff maskapai mendapat pengalaman berharga karena mengapa mengapa tadi kenapa alasannya mendapat pengalaman berharga karena pengen mendapatkan pengalaman berharga gitu yes pak terus lanjutin lagi menambah wawasan budaya ada budaya segala kenapa ada budaya-budayanya disitu kenapa gak bisa simple saja jawabannya kenapa kalau saya ya kalau saya ditanya ini yang lain juga kenapa pengen jadi staff maskapai karena saya suka menolong orang pak dan dengan menjadi staff maskapai itu saya bisa bantu orang bisa bantu penumpang itu kan bisa memudahkan urusan mereka nah seperti itu nah itu salah satu alasan atau alasan kedua ya karena saya ini pekerjaan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan saya kan mudah kan seperti itu jawabannya kenapa menyebut-nyebutin budaya-budaya segala karena karena mendapat pengalaman berharga dan mampu berkari di dunia penerbangan karena dengan menjadi seorang air lancar i can get much experience from the field of much apa ya much in the field of aviation terus apa lagi ini itu pak oke silahkan baca because by weighing and airline stuff i can get much experience from the field of aviation 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 oke what is your weakness apa kelemahan kamu kelemahan saya adalah panik ketika pekerjaan ketika pekerjaan yang diberikan belum selesai dengan baik untuk mengatasi masalah ini saya selalu membuat jadwal mengatur waktu dan untungnya membantu saya ketika bekerja oke my weakness is that I get I panic I panic when I don't accomplish my duties atau my work on time to overcome this I am committed to manage my time and work well so I can accomplish my work on time silahkan dibaca my weakness is my weakness 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 is that panic is that I panic is that I panic when I don't panic kalau panic kan bahasa Indonesia panic panic itu dari bahasa Inggris dari panic I panic when I don't accomplish accomplish my work on time to overcome this I I am I am committed to manage my time and work well so I can accomplish 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 my work on time okay what is your greatest strength apa kekuatan terbesarmu saya pandai menghafal saya orang yang aktif saya bisa mengetik dengan cepat disiplin dan bertanggung jawab kamu kalau caranya ngeaktifin kamu gimana dibeliin pulsa gitu kenapa aktif disebut sudah aktif ya bun anaknya ya bun oke tadi kelebihanmu yang bener-bener itu bisa menunjang pekerjaan adalah memory tadi ya ingatan kamu kuat aktifnya gak usah disebutin terus apa lagi selain ingatan kamu yang kuat itu saja pak itu saja disiplin dan bertanggung jawab oke my greatest strength is that I have a strong memory I am disciplined and also responsible in doing everything that I do that I have to do silahkan nih baca my greatest strength is is that I have a strong memory a strong memory I have a strong memory a strong memory I am disciplined 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 and also responsible in doing in doing in doing everything that I have to do number seven how do you manage a complaint bagaimana kamu mengatasi complaint kalau ada complaint mendengarkan keluhan pelanggan dengan baik tenang I will listen to the complaint calmly terus dengan tenang terus ngapain lagi tidak kaku oke terus memberikan solusi yang cerdas oke find the problem of the complaint and then dan tepat serta menyepakati solusi and give the best solution to the problem silahkan dibaca I will listen to the complaint tell me family family find the problem ini dibacanya find 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 the problem of the complaint and then give the best solution to the problem next how much is your expected salary berapa gaji yang kamu harapkan tentu saja saya ingin mendapatkan gaji setinggi mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman saya that's not what the answer now jangan 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 seperti itu berharap yang setinggi mungkin kalau kamu ditanya gaji itu jawabnya seperti itu kalau bahasa indonesia kalau ingin menyebutkan jumlah sebutkan tapi dengan pertimbangan tertentu tapi jangan muter saya mengharap gaji yang tertinggi dan seperti ini gimana tentu saja saya ingin mendapatkan gaji sesuai dengan kemampuan dan pengalaman saya di bidang ini oke jadi intinya gimana kamu percaya sama perusahaan gitu kan nah itu saja ya in relation to salary to salary to 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 trust the company's policy karena kamu kan fresh graduate kamu boleh tambahkan itu karena kamu fresh graduate jadi kamu pilih percaya ke percaya ke kebijakan perusahaan terkait gaji oke coba dibaca in relation to salary idea ini dibaca at 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 prefer to trust to trust ini dibaca trust the company's policy policy do you have any question kamu ada pertanyaan tidak apabila saya diterima bagaimana pengukuran kinerja saya if I am accepted how will my work and performance be valued and evaluated silahkan dibaca if I am accepted if I am accepted how will my work and performance be valued valued ini dibaca valued valued and valued valued and evaluated evaluated ulangnya lagi evaluated if I'm accepted dari pertama dari pertama dari nomor satu yang enggak lah nomor sembilan aja baik pada if I am accepted how will my work and performance be valued valued value and evaluated nanti dilihat lagi rekamannya cara membaca bagaimana ya terima kasih pak ini saya kirimkan ke Rosida ini ada kesempatan buat cowok-cowok yang pengen apa namanya menghibur Rosida yang lagi sedih oh my god ya nanti dihafalkan ya Rosida ya tapi jangan dihafalkan nomornya karena nanti pertanyaannya biasanya random jadi kamu ngerti pertanyaannya dan dicocokkan dengan jawabannya ya oke thank you all right kembali ke Rio Bagasta thank you very much for coming up for the interview today Rio now please tell me about yourself Rio yang agak kenceng suaranya agak dekat ke microphone ya my name is Rio Bagasta my name is Rio Bagasta I was born in Biru-Biru Sumatera Utara I was born in Biru-Biru Sumatera Utara in Rio Biru-Biru not Sumatera Birun ya Biru-Biru apa itu itu kota nama kota atau gimana yang biru nama desa jangan jangan nama desa nama kota nama kota building Serdang ah oke jadi Serdang terus not Sumatera not Sumatera i am 20 years old i am 20 years old i graduate from kurie airline kurie airline business career business career brand Johor brand Johor in may in may 2022 oke terus atau sudah sudah oke why should we hire you kenapa saya harus menerima kamu bekerja disini bahasa inggrisnya boleh kalau bahasa inggrisnya belum begitu tertata rapih karena kan ide nya dari bahasa indonesia kenapa saya harus menerima kamu apa kelebihan kamu yang membuat kamu bisa diterima disini karena saya karena saya apa karena saya disiplin waktu terus apa lagi dan mempunyai dan mempunyai komunikasi yang baik dan oke fungsi and I have a good communication skill silahkan dibaca rio because I am disiplin 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 and pensual and I am penjual and I have good communication skill and I have a good communication skill number three what do you want why do you want to work at our company kenapa kamu ingin bekerja di perusahaan kami ini karena karena perusahaan tersebut memiliki PC-PC bukan perusahaan tersebut karena perusahaan siapa perusahaan siapa karena perusahaan ini mempunyai perusahaan saya dong karena perusahaan Anda gitu kan kan pertanyaannya kenapa pengen bekerja di perusahaan kami jawabannya karena perusahaan Anda gitu dong ya kan ya karena perusahaan Anda memiliki PC-PC yang sangat baik oke because in my opinion your company has very good visions and mission nah ini kalau dalam pertanyaan interview yang sebenarnya ini di correct ini maksud Anda visi-misi yang mana ya begitu jadi Anda harus siap seperti itu ya pertanyaan-pertanyaan lanjutan seperti itu has very good visions and missions karena nanti ya apa interview-nya kemungkinan besar di dalam bahasa Indonesia yang Anda maksud good vision and mission itu gimana gitu tapi karena ini cuma latihan ya ya sudah lah has very good visions and missions gitu ya silahkan dibaca because and in because in my opinion in my opinion your company has very good visions ini dibaca has 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 very good very good vision vision and mission why do you want to be an airline staff kenapa pengen jadi staff maskapai karena apa karena karena latar karena latar pendidikan latar belakang pendidikan saya tentang staff airline oke karena latar belakang pendidikan saya sesuai dengan pekerjaan ini ya because because my educational educational background fits this job perfectly ya karena latar belakang pendidikan saya sangat cocok dengan pekerjaan ini silahkan dibaca because my educational background fits this job perfectly oke perfectly what is your weakness apa kelemahan kamu dan bagaimana cara kamu mengatasi kelemahan itu kelemahan saya kurang mampu dalam menjaga diri atau menjaga diri kamu udah gak bisa menjaga diri kamu jadi kamu udah gak berjaga gimana gimana kelemahannya yang spesifik gak bisa menjaga diri dalam hal apa ya apakah dalam pergaulan kamu kalau tersinggung dikit mampol orang atau gimana kelemahannya gimana kan ada yang tadi kelemahannya susah bangun pagi terus cara menanggulanginya cara mengatasinya style alarm terus kelemahan gak bisa bahasa inggris cara mengatasinya belajar dari berbagai sumber baik online maupun offline kayak gitu nah kamu kelemahan kamu apa oh ilang ilang dari Johor gimana kekurangan saya adalah kurang kurang pandai dalam berpenampilan yang rapi penampilan fisik ya terus cara mengatasinya gimana saya akan sering melakukan perawatan dan lebih menjaga penampilan saya oke 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 my weakness is that I didn't pay attention well to my my physical appearance ya to my physical appearance ini penting sekali padahal penampilan fisik kalau kerja di bandara ya jadi caranya adalah to overcome this this now I pay more attention attention to my physical physical appearance boleh seperti ini ya by having regular regular apa perawatan ya regular care ya by having regular care by going to the saloon ya oh appearance ya silahkan di baca appearance my my weakness is that I I did not pay attention will to my physical well 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 to my physical appearance 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 terus to up 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 this now I pay more attention to my physical appearance by having regular care by having regular care ya jadi perawatan secara rutin ya tapi sebulan sekali kamu mandi kamu mandinya sebulan sekali gak banyak sebulan sekali ini minimal dua kali sehari oh ya sebentar ya wait a minute ya oh kan dua kali dua kali Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, number six. What is your greatest strength, Rio? Apa kekuatan terbesar-Mu? Kelebihan saya, saya siap ditempatkan dimanapun. My greatest strength is that I am adaptive to be placed anywhere, yeah? Anywhere in, di seluruh Indonesia, ya? Ya, sir. Anywhere across the country. Across the country. Kalau di tempat yang di Papua? Siap, sir. Siap, oke. Nanti ketemu sama itu. Di Rusia pun siap itu. Ya, Rusia emang kejauhan. Kurang. Ya, silakan dibaca. My greatest strength is that I am adaptive to be placed. Placed? To be placed? Oh, placed anywhere across the country. Anywhere across the country, ya? Okay. How do you manage a complaint? Bagaimana kamu mengatasi complaint? Saya akan menanyakan apa yang di complaint tersebut. Saya akan menanyakan apa yang di complaint tersebut. Terus? Dan saya akan mencari solusinya. Di mana cari solusinya? Di Shopee atau di Tokopedia? Saya akan mencari solusinya. Solusi. Oke. Then, I will do my best to provide the best solution. Silakan dibaca. I will ask what the complaint is about. Then, I will do my best to provide the best solution. Number eight. How much is your expected salary? Berapa gaji yang kamu harapkan? Sesuai UMR, sir. Sesuai UMR. The minimum wage of the region, ya? Silakan dibaca. The amount of salary that I expect... That I expect? That I expect... Is at least... Is at the least... At least... At least... At least... The sum... The same... The same... As... 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 As the minimum wage... Which... 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 Of the... Region... Region, ya? Minimum wage of the region. Oke, good. Nanti bisa dicek lagi cara membacanya dengan melihat videonya, ya? Do you have any question? Ada pertanyaan? Harus kasih pertanyaan, ya? Tanyaannya apa? Jika... Jika saya diterima di perusahaan ini... Apakah saya menerima fasilitas seperti BPJS? Oke. Oke, boleh itu. Kalau menanyakan BPJS, ya? Jika saya diterima di perusahaan ini... Perusahaan ini... Perusahaan ini... Jika saya diterima... Bersama... Bersama... Sebentar, saya cari dulu bahasa Indonesia-nya BPJS. Bahasa Inggrisnya, ya? Oke. Dan pengurus kesehatan. BPJS, bahasa Inggrisnya apa? Badan, badan human, Pak. Bentar, ya? Bahasa Inggrisnya apa? Oh, healthcare, ya? Jadi, will I receive basic facilities? Basic facilities? Such as healthcare... Healthcare, kesehatan sama apa? And... Apa ya? Mungkin transportation, ya? And transportation allowance, gitu ya? Boleh. Silahkan, Baca. If I am accepted in this company, Will I receive basic facilities? Facilities? Facilities such as... Such as... Kurang S ini. Such as... Health care. Ini dibaca health. Health care. Health care. Bukan health, ya? Kalau health itu neraka, ya? Ini dibaca health. Health care. Health care. And... And transportation... Transportation Allowance. Ya, transportation allowance. Jadi, kalau saya diterima, apakah saya menerima fasilitas-fasilitas dasar seperti BPJS dan ongkos... Apa ya? Transport, ya? Uang transport? Ya, gitu ya. Ya, nanti kalau diterima, dapat dari bapakmu sendiri. Nanti yang kasih bapakmu sendiri. Nanti kalau yang beran-jawab, yang pelawancaranya yang benar, ya? Kalau saya nggak tahu. Karena saya mau ngasih warna transport, saya nggak punya duit juga, ya? Oke. Ini saya kirimkan ke... Iya, serbuk. Iya, serbuk. Iya, serbuk.